Hari ketiga pencarian pesawat Smart Air yang sempat hilang kontak akhirnya membuahkan hasil. Pada minggu 10 Maret 2024 sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang merupakan kru pesawat. Korban adalah sang pilot Kapten M. Yusuf yang ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara inginer pesawat Deniso Bali diidentifikasi meninggal dunia. Dikutip dari tribunyus, kedua korban itu berhasil dievakuasi dari titik jatuh pesawat di Kejamatan Kerayan Tengah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Proses evakuasi itu dilakukan selesai titik jatuh pesawat ditemukan pada Sabtu 9 Maret 2024. Kedua korban kemudian diangkut menggunakan pesawat jenis heli karakal. Dan Dim 0910 Malina Wletkoll Infantry, Alisun menjelaskan, korban dievakuasi langsung dari titik jatuh ke kota Tarakan. Dari video yang diterima tribunyus, Kapten Yusuf langsung mendapat penanganan medis lantaran mengalami luka di bagian kepala. Kedua korban pun kemudian dibawa ke rumah sakit Yusuf SK di Tarakan. Diketahui proses evakuasi korban pesawat Smart Air ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari anggota SAR, personel TNI Angkatan Darat, dan juga Polri. Sebanyak 10 orang dari tim gabungan diterjunkan langsung untuk melakukan evakuasi. Meski dua korban telah berhasil dievakuasi, tim SAR masih akan melanjutkan operasi hingga Senin 11 Maret 2024. Jangan lupa untuk melakukan evakuasi. Terima kasih. Terima kasih.